Tapi saya baca firman Tuhan, bahwa berkat adalah bukan hanya umur panjang, tapi Tuhan juga memberkati kita, banyak ayat lain yang bicara. Kita akan diberkati di tanah dimana kita ada, kalau kita hormat sama orang tua. Nah saya ingin share bagaimana sih cara menghormati orang tua. Taukah anda bahwa hormat sama orang tua itu rahasia umur panjang? Keluaran 20 ayat 12 berkata, firman Tuhan bilang gini, Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu, kepadamu, kalau anda ingin umur panjang, hormatilah ayah ibumu. Itu salah satu berkat dari Tuhan, orang yang hormat sama orang tua umurnya panjang. Bu Heni, umur manusia di tangan Tuhan, I believe so. Yang mengizinkan kita masih punya nafas besok atau enggak tuh Tuhan, amin. Tapi saya baca firman Tuhan, bahwa berkat adalah bukan hanya umur panjang, tapi Tuhan juga memberkati kita banyak ayat lain yang bicara. Kita akan diberkati di tanah dimana kita ada, kalau kita hormat sama orang tua. Nah saya ingin share bagaimana sih cara menghormati orang tua. Yang pertama, jadilah anak yang membanggakan orang tua. Amsal 17 ayat 6a berkata, baca sama-sama yuk. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Mahkota bicara kebanggaan, price. Sesuatu yang paling berharga, reward dari Tuhan adalah punya anak cucu yang membanggakan kita. Anak-anak yang bebal kata firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 25. Pertama, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Anak yang bebal itu siapa? Anak-anak yang enggak bisa dikasih tahu, enggak bisa diajarin. Kalau dididik enggak mau dengar. Anak yang bebal itu memedihkan hati ayahnya dan ibunya. Anak yang enggak jadi kebanggaan seperti apa? Anak yang enggak jaga pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita udah capek-capek gedein anak kita. Kita udah capek-capek didik mereka. Tapi herannya anak itu kalau udah dewasa, survei membuktikan. Anak usia 13 tahun sampai umur 18 tahun. Pengaruh terbesar dalam hidup mereka adalah pergaulan mereka. Idol-idol dalam hidup mereka. Mereka ngefans sama artis mana. Dan teman-teman dekat, bahkan pacar mereka. Akan jauh didengar daripada orang tuanya. Makanya penting banget memastikan anak-anak kita punya pergaulan yang sehat. Katakan amin. Anak yang bikin malu adalah anak yang kita udah didik baik-baik. Tapi pergaulannya enggak baik. Anak yang bergaul dengan orang yang jahat dan seraka. Amsal 28 ayat 7 berkata. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian. Tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Anak yang seraka. Yang bisnisnya enggak benar. Ini malu-maluin orang tua. Anak yang seperti apa lagi yang enggak jadi kebanggaan. Anak yang memilih pasangan yang salah. Amsal 29 ayat 3 berkata gini. Orang yang mencintai hikmat mengembirakan ayahnya. Tapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Yuk anak-anak muda hati-hati pilih pasangan. Orang tua tuh cuma punya satu doa. Anak-anak kita tuh bisa pilih jodoh yang baik. Kadang-kadang waktu anak muda dinasehatin selalu pembelaannya gini. Papa mama matre selalu maunya yang kaya gitu kan ya. Tapi saya kasih tau kalau kamu kaya yang seneng tuh kamu bukan orang tuamu aja gitu. Orang tua kecipratan dikit lah. Karena kalau saya sayang sama anak saya kan. Saya pelihara dia baik-baik dia enggak pernah kelaparan. Dia punya pakaian untuk dia pakai. Dia punya uang untuk makan. Kalau dia sakit dia bisa berobat. Bayangkan kalau kita harus melepaskan dia ke tangan suami yang tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Berdi enggak hati kita. Kalau anda ingin belajar menghormatin orang tuamu. Bayangkan suatu hari kamu akan jadi orang tua. Kamu pengen anakmu seperti apa. Saya belajar sejak jadi orang tua. Sejak saya punya anak. Jujur. Saya tuh dulu orang yang enggak mau punya anak. Saya dua tahun nikah sama suami saya. Saya doa Tuhan. Saya enggak mau punya anak. Karena saya takut. Kenapa takut? Kenapa orang takut punya anak? Karena punya pengalaman yang buruk. Melihat bagaimana banyak orang tua yang enggak baik abuse anaknya. Saya paling marah sama orang tua yang abusive sama anaknya. Karena itu tangan pengharapan banyak menolong anak-anak korban abuse. Yang kedua. Saya takut melahirkan. Karena saya dengar mama saya melahirkan saya segitu susahnya. Saya takut. Takut sakit. Kemudian. Saya takut punya anak. Karena apa? Karena saya nikah sama hamba Tuhan. Saya tahu punya anak enggak murah. Punya anak itu butuh biaya. Tapi ketika saya punya anak. Saya kasih tahu. Tuhan itu luar biasa. Dua-dua kali saya hamil itu tidak terencana. Kalau Tuhan mau kasih anak. Kita pakai segala cara menghalanginya. Tuhan bisa kasih. Waktu saya melahirkan Excel di rumah sakit. Wanita di sebelah kamar saya. Karena kami cuma dipisahkan pakai hording gitu. Di kamar emergency. Saya dengar pembicaraannya dengan dokter. Wanita ini pakai spiral. Tapi hamil. Dan dia bilang gini. Dok anak saya cacat gak nanti? Sambil saya dengerin gitu. Saya sampai geleng-geleng. Tuhan kalau udah mau ngasih anak. Lu berusaha halangin kayak gimana. Ada aja satu yang gesit masuk. Jadi saya ngambil sebuah kesimpulan. Kalau seorang anak bisa lahir ke dunia ini. Atas kehendak Tuhan. Bukan karena pilihan orang tua. Karena itu hargailah anak-anakmu orang tua. Tuhan jangan disiasiakan. Kenapa anak sulit hormat sama orang tua? Karena orang tua gak bersyukur punya anak. Anda tahu gak betapa berharganya anak-anakmu? Sejak saya punya anak. Saya menemukan sebuah cinta yang saya gak temukan sebelumnya. Tulusnya cinta seorang anak sama mamahnya itu. Beda sama cinta papanya. Papa cinta mamahnya itu ada maunya. Ya kan kalau suami udah bilang I love you kan. Apa tuh? Kita udah tahu. Mau apa gitu kan. Tapi anak tuh ya. Sayang sama kita. Dengan ketulusan. Ya tatap mata kita dengan kejernihan dan cinta yang tulusan. Saya mengerti orang tua yang anak-anaknya sudah besar dan mungkin ngelawan tuh terluka. Tapi saya bersyukur Tuhan tuh gak jawab doa saya untuk gak punya anak. Tuhan kasih saya anak dan saya ngerti betapa kasih itu luar biasa murni dari mereka. Dan saya menemukan tujuan hidup ketika saya punya anak. Saya ngerti saya harus berjuang buat hidup saya. Saya gak boleh menyerah dalam pernikahan saya. Dan saya harus berjuang dan kerja keras untuk membesarkan mereka. Ada sense of fighting waktu kita punya anak. Kita gaknya gampang menyerah. Saya kasih tahu punya anak itu suatu berkah. Buat pasangan-pasangan yang belum dikarunai keturunan. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang berbeda. Banyak anak-anak di dunia ini yang disiasiakan. Maukah anda peduli sama mereka dan jadi orang tua buat mereka. Banyak anak-anak rohani yang butuh dibimbing sama kita. Begitu banyak anak-anak yang haus dikasihi. Sekarang saya punya anak-anak tangan pengharapan ada 7.500. Di Jakarta ada 87. Semalam saya baru melepaskan 18 anak yang akan diutus. Saya nangis, nangis banget lepasin mereka. Bayangin mereka sama-sama saya satu tahun lebih. Saya sudah berat sekali melepaskan mereka. Sampai ada yang bilang gini, Mama Heni ngelepasin yang satu tahun aja susah gimana yang dari kecil. Karena yang dari kecil ikut kami ada. Saya sedih sekali karena gini. Saya bisa merasakan betapa mereka sayang saya dan saya sayang mereka. Orang tua yang ingin dihormati. Haruslah mencintai anak-anaknya. Amen. Dan jadi teladan buat mereka. Kita nuntut anak-anak kita menghormati kita. Tapi kita juga harus mengasihi mereka dan jadi teladan buat mereka. Saya ingin bicara fair. Gak mudah punya anak. Tapi mari anak-anak belajar menghormati orang tua. Jaga hidupmu, jaga pergaulanmu. Pilih pasangan hidup yang baik. Kalau orang tua itu ngelarang. Coba dengarkan kenapa. Maaf ada orang tua yang ngelarang anaknya pacaran dengan yang beda suku. Saya mau ingatkan gini. Tuhan itu mencintai segala bangsa. Tuhan yang menciptakan semua suku yang berbeda. Anak itu gak bisa milih lahir dari suku mana. Kenapa kita harus menghalangi dua orang yang saling mencintai. Kalau memang mereka jodoh dari Tuhan. Harusnya kita support dan kita lihat hal-hal lain yang lebih esensi dari sekedar suku dan warna kulit. Kita lihat orang ini takut Tuhan gak? Anak ini sungguh-sungguh sayang sama anak kita gak? Orang ini setia gak sama anak kita? Komitmen gak? Tanggung jawab kak? Jangan lagi hanya karena warna kulit kita gak setuju. Saya setiap kali dapat DM dari anak-anak maaf keturunan Batak yang bilang gini. Kami dari suku Batak Bu Heni. Suku Batak itu macam-macam. Yang sesama apa gak boleh, yang sesama itu gak boleh. Saya pusing bacanya. Saya bilang Tuhan kok serumit itu hidup orang. Saya sama Jojo ini keturunan Chinese dan kami semarga sama-sama Lim. Bayangin, yang seharusnya gak boleh nikah katanya. Kita nikah tuh. Kalau bilang suku, pusing kepala anaknya. Karena anaknya cinta dan jodoh dari Tuhan gitu loh. Yuk orang Kristen lebih terbuka. Bu Heni aja yang gak belum ngalamin. Eh saya gak akan ngalangin anak saya nikah sama beda suku. I tell you this. Kenapa zaman sekarang masih gak Chinese gak boleh. Yang Chinese juga belum tentu baik kok. Yang kita harus lihat tuh yang esensi. Seimankah, sepadankah, setujuankah. Nilai-nilainya, karakternya. Takut Tuhan gak. Kok jadi ngomongin orang tua nih bukan ngajarin anak-anak orang tua. Well, both ways. Kedua arah. Anak-anak juga harus pilih pasangan yang baik. Jangan yang bikin malu. Jangan sampai, Firman Tuhan berkata gini. Jangan bergaul dengan perempuan jalan. I'm sorry. Kasar banget Firman Tuhan loh. Amsal tujuh. Ayat empat berkata gini. Sorry, ayat yang kelima. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang. Terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Pada waktu senja pada petang hari di malam yang gelap, ayat 10. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan licik, hati licik. Cerewet dan lihat perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah. Nah, ia merayu orang muda itu, ayat 21. Dengan berbagai-bagai bujukan dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Ayat 25. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Ayat 27. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Ini nasihat buat anak-anak muda. Jangan pilih perempuan yang tidak baik. Kesedihan buat orang tua. Kalau kita lihat anak-anak kita memilih pasangan yang salah. Amen. Yuk, kalau Anda mau belajar menghormati orang tuamu. Jaga hidupmu. Lakukan hal-hal yang membanggakan mereka. Berprestasilah di sekolah. Berkaryalah di duniamu. Jadilah berkat bagi banyak orang. Jangan malu-malu-maluin orang tuamu. Pilih pasangan yang baik. Pilih pasangan yang baik.